Kecelakaan truk bermuatan minyak goreng ini terjadi di Jalan Raya Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Truk bermuatan minyak goreng ini oleng saat melintas dari arah Bogor menuju Cianjur, namun saat berada di Jalan Raya Ciloto, tepatnya di Kampung Bondol, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, dengan kondisi jalan menurun dan menikung. Truk melaju dalam keadaan oleng dan menabrak lima sepeda motor dan satu mobil dari arah berlawanan. Akibatnya, empat orang penumpang pengendara sepeda motor tewas di tempat. Sementara supir truk diketahui bernama Solehun, warga Kertajaya Cilacap, mengalami luka ringan. Sementara itu, unit laka lantas dari Polres Cianjur bersama ditlantas Polda Jabar sudah melakukan olah TKP kecelakaan dan memeriksa kondisi truk. Namun, petugas sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut. Dugaan awal, supir truk tidak bisa menguasai jalan saat berada di jalan menikung dan menurun yang menyebabkan truk oleng. Sementara kita masih menunggu kondisi supir stabil dulu, karena memang mengalami luka-luka dan shock pasca kejadian, sehingga nanti kita akan melakukan pemeriksaan secara lengkap lagi setelah kondisinya memungkinkan. Untuk kronologis kejadian, kronologisnya? Kalau kronologis kejadian, ya memang kendaraan ini melintasi turunan yang cukup panjang, kehilangan kendali, nanti untuk menyebabkan kehilangan kendali ini juga nanti kita selidiki. Sehingga menabrak 4 kendaraan bermotor roda 2 dan 1 apaan. Saat ini keempat korban tewas masih berada di kamar jenazah rumah sakit umum Cimacan, sedangkan 4 orang lainnya yang mengalami luka ringan dan berat masih dalam perawatan medis di RSUD Cimacan.